Halo guys, masih di channel Adi Review Jadi kali ini kita akan nostalgia guys Disini ada Blackberry, Apollo Dan juga si Nokia E63 Nah jadi Kedua hape ini cukup tenar Sekitar 7 atau 8 tahun lalu guys, dan disini tuh Kayak persaingannya tuh cukup ketat ya Kayak Apple dan Samsung gitu Jadi si pangsa pasar tuh Masih waktu itu dipegang Nokia ya Atau sekarang kan Samsung Dan Blackberry ini nyoba Ngambil pasarnya si Nokia ini guys Dengan desainnya yang baru Dan ternyata laris ya Jadi Nokia ini ngikutin desain Dari Blackberry, gitu guys ceritanya guys Nah kedua ini saya dapat Dengan harga 200 ribuan aja ya Jadi cukup murah Dan dulu hape ini tuh kayak hape 3 jutaan Zaman sekarang ya, jadi tuh jadi Seri terlaris gitu guys Ya kalau sekarang tuh kayak Samsung Galaxy A50 Atau si Vivo Z1 Atau si Realme 3 Pro Atau si Xiaomi Redmi Note 7 gitu lah guys Oke lanjut langsung aja Kita buka yang mana dulu nih Yang penantang Atau yang si pepunya pangsa pasar Kita coba Blackberry dulu aja guys Karena Blackberry ini Yang awalnya punya desain yang cukup Beda dari hape-hape yang sebelumnya Karena sebelumnya tuh kayak hape yang tenar tuh Bentuknya aneh-aneh ya Kayak si NGG ini kan Bentuknya aneh Jadi dia Rata-rata sih layarnya Masih horizontal kayak gini Atau ke atas Dan Blackberry ini tuh Dia punya layar yang vertikal guys Jadi dia layarnya tuh mereng ke samping gitu Nah disini Blackberry ya Ini logo Blackberry kayak gini Ya seperti biasa sih Cuman kayak gini kotaknya Dan sepertinya sih ini versi Refurbish guys Bukan baru Jadi mungkin kotaknya Agak beda sama versi yang dulu ya Jika kalian pernah punya Blackberry Apollo ini guys Oke yuk lanjut kita buka Jadi disini kita dapet yang warna putih Ini dia Kita Jadi emang kepisah gini ya guys Zaman dulu tuh Hape tuh rata-rata baterainya emang bisa dilepas kayak gini Kalau zaman sekarang kan hapenya udah Build in baterai semua ya Oke di dalamnya ini kita dapet apa nih Ini ya Ini Ini kayak kartu garansi gitu guys Wuh bukunya banyak nih Jadi ada Kayak Kayak buku-buku panduan gitu guys Dan bukunya tebel ya Zaman dulu Oh disini ini ada kabel data Kita lihat kabel data Zaman dulu Karena kabel datanya Kalau ini sama ya Cuman Kalau Nokia itu dia kabel data Sama kabel chargernya tuh agak beda gitu guys Uh kayaknya panjang nih Kabel datanya nih Terus disini ada Earphone Kita lihat earphonenya ya Earphonenya warna putih Karena ini kita beli hape yang warna putih Kalau hapenya hitam ya Earphonenya hitam guys Iya kayak gini jadi earphonenya ya Ada yang inget punya earphone kayak gini Oke terus disini dapet charger Chargernya mirip hape samsung ya Nih Nih Udah USB Terus disini ada baterainya gitu guys Oke Kita coba Pasang baterainya Iya ini dia hapenya guys Jadi ini hape blackberry Atau sih Penantang nokia Waktu itu Nah bentuknya kayak gini Jadi ini di zamannya tuh Sangat digandrungi banget Atau sangat familiar Atau sangat populer banget ya Karena ini dia pakai layar vertikal nih Unik Terus keyboardnya juga qwerty guys Zaman dulu masih jarang banget Hape dengan keyboard qwerty Terus untuk desainnya sih Disini ada karet-karetnya gitu guys Kalau kalian punya Pernah punya hape blackberry ini Pasti nanti karetnya ini pada ngelupas ya Uh udah dapet memori Dua gigabyte Terus ini simnya masih gede ya Sim jaman dulu nih Terus disini ada kamera Ini kelihatan dulu aja kameranya Ini ada lampu flash Disini ada Ini ya Audio jack Terus disini ada tombol Kunci dan juga Jadi satu sama tombol power gitu guys Disini ada trackpad ya Ini juga jadi salah satu nilai jual blackberry Pakai trackpad gini guys Nah nanti kita coba ya Oke buat kalian yang dulu pernah pake Blackberry Apollo Coba kasih komentar di bawah ya Oke ini kita coba pasang Baterai dulu guys Ini masangnya Oh kayak gini nih Kayaknya sih ini langsung hidup Oh enggak Ini Keletek dulu aja nih Tuh Saya dulu enggak ngerasain beli blackberry baru ya Karena di jamannya ini cukup mahal Dan paket BBM juga mahal guys Oke ini udah nyala ya Kita coba lanjut untuk Nokia E63 ya Yuk Oke jadi ini blackberry nya masih loading guys Sekarang kita lanjut untuk unbox si Nokia E63 ya Ini juga masih segel Cuman kotaknya sih ini kalau zaman dulu Nokia tuh kotaknya gede ya Ini mungkin versi refurbish jadi kotaknya kecil gini Tapi ini masih baru guys Kita buka aja langsung ya Oke ini dia Tarat Iya Uh jadi ini HP nya nih Nokia E63 Uh buka pelindung plastik Ini taruh dulu ya Nah guys jangan salah ya HP kayak gini Zaman dulu sudah ada versi KW nya guys HP blackberry nya masih bunyi buting nih Buting nih Nah disini Nokia E63 ini guys Dulu tuh sudah ada versi KW nya ya Jadi kalau sekarang ada versi HDC tuh Kalian jangan kaget guys Karena dari jaman Nokia E63 ini sudah ada versi HDC nya Oke kita buka dulu Nokia E series Ya kita taruh disini dulu ya Nah sekarang kita juga lihat kelengkapannya Nah ini ada sebuah kepala charger Yang sekaligus jadi satu sama Kabelnya ya Nah seperti yang saya bilang tadi Kalau untuk Nokia dia Kabel data sama chargernya itu beda guys Karena untuk Nokia tuh chargernya dia kecil kayak gini Cuma untuk kabel datanya dia Disini kabel datanya dia micro USB ini guys Terus disini kita dapet Ya sekedar buku panduan gitu Tipis masih banyak yang blackberry tadi Dan ini adalah baterainya BP4L Kita coba pasang dulu Kotaknya gini doang dan kita singkirin dulu aja Oke ini adalah si Nokia E63 Jadi Nokia ini dibuat Karena untuk menyanyi si pendatang baru Si blackberry gini guys Jadi cukup mirip ya Jadi bentuknya kayak gini Layarnya vertikal Dan punya keyboard QWERTY Cuman untuk sistem operasinya Kalau ini kan blackberry OS ya Apa ya lupa saya Kayaknya sih blackberry OS blackberry gitu Kalau ini dia pakai OS Symbian Oke kita coba buka ya Gimana ini bukanya nih Oh kayak gini Jadi disini ada kameranya Dan juga flashnya juga guys Kita pasang dulu baterainya ya Ini bisa pasang SIM card Plus Ada micro SD card juga bisa guys Oke kita pasang ya Oh jadi kayak gini kuncinya Wait wait Gimana ini pasangnya Oh jadi pasangnya tuh Dari atas ini dulu Baru di kebawahin Di kunci Iya Ini Nokia E series Jadi E ini adalah series Bisnisnya dari Nokia ya Kita kemarin udah sempet Unboxing si Nokia E90 Yang saya sih lebih suka Desainnya daripada ini Karena ini terkesan Niro merek sebelah Atau Niro blackberry Kalau kayak Samsung sih Niro iPhone gitu ya Oke kayak gini guys Nokia E63 Jadi disini ada tulisan Nokia E63 Ini speaker Ini ada earphone jack Disamping ini Oh micro SD nya disamping ini guys Disini Jadi removable Dia bisa dilepas Nah ini kabel datanya kayak gini guys Kabel datanya micro USB Jadi buat kalian yang HP nya masih micro USB Jadi HP nya masih jadul ya Harusnya HP kalian udah pake USB Type C gitu guys Disini ada gantungannya gitu Terus disini ada mic Dan juga Charger ya Charger Oke Sekarang kita coba nyalakan Ya Nah jadi dari kedua HP ini Menurut kalian Bagus mana guys Kasih komentar Di bawah ya Dan kalian dulu Pernah pake Blackberry Atau Nokia Dan alasannya kenapa Juga kasih komentar Di bawah Pada kangen gak nih Sama suara ini Oke Untuk sekarang Kita coba bahas Blackberry dulu Jadi ini Dia pake trackpad Gini guys Oke Nah ini salah satu Kekerenan HP Blackberry Dia pake trackpad ya Kalau Nokia ini kan Dia masih Sistemnya Tombol gitu guys Ini masih Ini udah pake trackpad Dikasih tutorial gitu guys Oke Dihang ngerti lah Ini gimana nih Oke Shit Oke Jadi ini adalah tampilan awal Dari Blackberry Kayak gini guys Iya Jadi kayak gini ya Nih Buat kalian Udah masih Kenal gak nih Sama icon-iconnya nih Jadi Ini ada kontak Terus Wah ada Youtube guys Jadi Youtube Udah ada dari dulu ya Cuman Kalau dulu Youtubean masih pake kuota Jadi ya Gak mahal Ini ada App World Ini untuk Kayaknya untuk download aplikasi ya Soalnya saya dulu Bukan pengguna Blackberry guys Maklum gak kuat Untuk langganan paket BBM Itu cukup mahal Jadi saya paketnya Nokia Sampai sekarang pun Kayak misalnya iPhone Atau Android Si saya masih pake Android kok Sudah ada Facebook Twitter guys Terus untuk koneksinya Ini sudah ada NFC loh Keren ya HP jaman dulu Udah ada NFC loh Ini Coba kita lihat Di settingnya Gimana nih Agak lupa juga sih Saya Soalnya dulu HP kayak gini Cuman minjem guys Atau Pernah sih beli Tapi second ya Disini Network nih Lihat nih Network Nih Ada NFC ya Mantap HP mu pasti Belum ada NFC ya Komen di bawah guys Oke kita coba lihat Untuk kameranya Kameranya Oh nanti aja Kameranya kita bandingin Langsung sama Nokia E63 ya Sekarang kita coba lihat Untuk si Nokia E63 Alias Si Rajanya HP Dulu ya Dulu yang ngikutin Si Blackberry ini Jadi memang Kalau aku lihat sih Lebih mewah si Blackberry ya Cuman dulu si Nokia ini Masih banyak orang yang suka Atau Istilahnya tuh Fansnya Nokia Jadi masih banyak yang pake Nokia Cuman waktu itu memang masih kalah tenar Sama Blackberry guys Karena si Blackberry itu Dia ada messenger Yaitu Namanya BBM Yang khusus ada di HP Blackberry Jadi kalau misalnya Kamu punya HP Nokia Sebagus apapun Kamu gak punya namanya Pin BB Jadi ya tetep gak keren ya Terus untuk Android itu kan Sudah ada Blackberry ya Jadi matinya Blackberry ini Adalah di tangan Android Yang karena dia Sudah ada BBM nya Gitu guys Oke jadi untuk Nokia ini Dia masih pake Pencetan ya Jadi memang Masih kerenan Blackberry Yang pake trackpad Ini tombol home nya Kayak gini Oh ini menu guys Sudah lock Ini untuk komunikasi Konektifitasnya Ini belum ada NFC sih Kalau ini Cuman untuk wifi nya Wifi nya Kayaknya juga belum ada deh Jadi memang Lengkap Blackberry sih Cuman untuk harganya sih Kurang lebih sama sih Ini di jamannya Sini ini Aplikasinya ini Masih Formatnya SIS ya guys SIS Itu untuk Symbian Kalau JAR itu Java Jadi kalau download game Di HP Symbian itu Pake format yang SIS aja guys Karena gamenya Lebih keren Daripada versi Java nya Oke kita coba Ngetik ya Ngetik di HP ini Enak gak nih Coba ngetik dulu Gue buka message aja Lama Pesan baru Kipetnya empuk banget guys Ada review Iya Masih enak nih Untuk ngetik nih Kalau untuk Blackberry ini Ini untuk ngetik gimana nih Coba Kita coba ngetik ya Ini lebih keras guys Aduh keras banget Tapi enak sih Kayak lebih kerasa gitu Ada review Mantap Bisa Oke kita lihat kameranya ya Jadi untuk kameranya Ini untuk E63 Layarnya sih Layarnya sih Kayaknya sih gede si Blackberry ini Dan Kita lihat kameranya ya Uh kameranya juga masih bagus Blackberry ini guys Coba liat nih Kita lihat di galeri Mana galerinya nih Oh ini media Ini kayak gak salah sih ini media Nah Waduh Baterai low Ini jadi zoomnya Gimana nih zoomnya Tengah nih kayaknya Oh kayak gini Oh masih lumayan bagus Untuk Blackberry Apollo ini guys Kalau untuk Nokia gimana nih Kayaknya sih lebih Agak butek gitu ya Oh mungkin kameranya Oh memang Kameranya masih ada plastiknya guys Sorry sorry Ini kita copo dulu Ya ini kita keletek dulu ya Siat Nah Seharusnya ini agak lebih bening sedikit Hmm Lumayan Tapi ya Warnanya emang agak Gimana gitu Jadi untuk layarnya sendiri Aku lihat Masih bagus si Blackberry ya Karena memang sih Untuk tahun pembuatannya sih Blackberry ini lebih baru guys Jadi kayak gini nih Hasil kameranya nih Ya Jadi untuk hasil kameranya Masih bagus si Blackberry ini guys Oke deh Gitu aja Oh ini apa nih Oh gini Oke Jadi gitu aja untuk kali ini Nah buat kalian Dulu pernah pakai yang mana Dan kasih alasan guys Kenapa kalian pilih Blackberry Atau pilih Nokia Kalau jaman sekarang Kamu pilih Samsung Atau kah pilih iPhone Juga kasih komentar guys Kalau bodinya sih Bagus Blackberry sih Lebih solid juga Kalau ini tuh kayak Ya mewah sih Soalnya Nokia memang dulu sih Rajanya HP ya Jadi Laris banget Memang walaupun dia Nggak sekeren Blackberry ini Oke deh Sekian dari saya Adi Terima kasih udah menonton Dan sampai ketemu di Nostalgia selanjutnya See you Selamat menikmati Terima kasih.